Intro Fudis, kalo kalian penggemar sinetron yang lagi booming itu, pasti kenal nih yang satu ini, Diego Aficia. Pemeran Gary di sinetron yang lagi viral itu nih Fudis, kali ini kayaknya Gary gak mau berdrama-drama Riani sama kita. Tapi mau ngajak kalian untuk kelineran di Gandaria, Jakarta Selatan. Kuy! Mas, jadi untuk bumbunya sendiri, ada gak? Misalnya kayak dia punya rahasia gitu gak? Bumbu apa gitu yang mungkin, kenapa enak banget gitu aromanya? Pake santan sih. Oh, pake santan? Yang bikin enak tuh pake santan. Wow. Jadi Fudis, kunci rahasia bumbunya tuh santan yang sudah dicampur bersama bumbu olesnya. Wah yang jelas sih, rasanya pasti makin mantep nih ya kalo deh kayak gini. Soalnya kan santan dalam makanan itu memberikan rasa gurih yang alami pada masakan, juga berfungsi sebagai pengental dan memperkaya rasa. Wah Fudis, dari bumbunya aja nih aromanya bu. Wah, maknyus, maknyus. Jadi penasaran banget nih mau Fudis. Mau nyobain langsung nih. Gimana sih kalo kita coba? Fudis dari aromanya, hmm enak banget nih. Kepulan asap wangi langsung menyergap. Liat aja tuh ayam dan ikannya yang gak sabar kayak dari tadi mau minta disantap. Oh iya, ada tips juga nih buat Fudis yang suka bikin ayam bakar. Saat mengolah, daging ayamnya bisa dihancurkan dulu ya. Lalu aleskan bumbunya secara berulang supaya bumbunya meresap. Nah, kalo disini ayamnya udah diungkep nih dan diberi bumbu Fudis. Jadi tinggal matengin sausnya aja. Paling 10 menit aja. Fudis, daging ayam ini terasa juicy loh dan matangnya tuh sempurna. Bumbu alesannya cukup tebal, jadi rasa saus barbeki yang manis, asam, dan gurih maksimal banget. Dagingnya empuk, jadi buat ngunyanya juga enak Fudis. Walau spesialis menu ayam bakar, menu lainnya juga gak kalah menggiurkan Fudis. Apalagi gurangnya bakarnya nih. Aduh, yummy! Bebek dan ayam kremes yang sambalnya gak kalah joss ini langsung disiram nih Fudis. Ah, ini sih bakal nampol banget kayaknya di mulut. Kalo semua yang bakarnya udah dicobain, si bawal goreng bumbu kecapnya boleh juga nih. Gimana go, enak gak? Kata Diego sih Fudis, supaya gak amis nih bisa diolesin jeruk nipis. Nah, kalo minumannya es Shanghai kayaknya enak juga nih Fudis ya. Tampilannya mirip es campur, isinya ada buah segar, dipadu kelapa muda, hingga cincau hitam yang enak. Segar banget! Kisaran harga menu disini cukup terjangkau, mulai dari 15 ribu aja. Yes, Fudis, walaupun ini menunya receh, harganya receh, tapi rasanya Fudis gak recehan.